Intro Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya Kebudayaan yang telah dibentuk masyarakat dan menjadi identitas daerah Perlu dilestarikan agar tetap ada meskipun terjadi perubahan zaman Sehingga dalam membentuk dan melestarikan kebudayaan dibutuhkan peran masyarakat Salah satunya kebudayaan yang eksistensinya terancam oleh perubahan zaman adalah seni musik tradisional Gamelan merupakan salah satu alat musik tradisional yang biasa menjadi pengiring kesenian wayangan Ludruk, ketoprak, reyok, karawitan dan lain sebagainya Oleh karena itu dibutuhkan peran masyarakat untuk menjaga eksistensi gamelan di Indonesia di era perubahan zaman Bagi orang Jawa, gamelan juga merupakan suatu filsafat pandangan hidup Antara keselarasan antara jasmani dan rohani Yaitu keselaran dalam berbicara dan bertindak Sehingga tidak memunculkan ekspresi yang meledak-ledak serta toleransi antara sesama Salah satu paguyupan seni musik tradisional gamelan di kota Malang adalah paguyupan gamelan mustika budaya Paguyupan yang berdiri tahun 1999 ini awalnya hanya beranggotakan jumat yang ada di salah satu gereja di kota Malang Dan bertujuan untuk mengiringi musik di gereja tersebut Namun, seiring dengan berjalannya waktu, paguyupan ini juga mendapat undangan di luar gereja Menurut ketua paguyupan gamelan mustika budaya, Aguk Sumarun mengatakan Sebagai warga negara Indonesia, mereka juga ikut andil dalam negara ini Dengan menciptakan lagu-lagu bertemakan kebangsaan Dan juga ingin menjadi partner untuk negara ini dalam menerangi korupsi, narkoba, dan lain sebagainya Aguk Sumarun juga menambahkan bahwa paguyupan ini ingin sekali membawakan lagu-lagu ke negaraan di istana negara Dan juga ingin mengestarikan gamelan ini sebagai budaya Indonesia Karena merasa cemburu kalau di luar negeri sudah lumayan banyak peminat seni musik gamelan Dan di negeri sendiri peminatnya sangat sedikit Paguyupan ini semula didirikan tahun 1999 Yang dulu hanya terdiri dari hamba-hamba Tuhan Dan visinya pada waktu itu pekabaran injil lewat lagu-lagu maupun drama-drama Untuk memenuhi ulangan di belajir geja sambil kami mengabarkan injil Kami sebagai warga negara Yang pertama kami juga ingin andil pada negara ini Dari itu kami menciptakan banyak lagu-lagu untuk negara ini Contohnya Pancasila, Bineka Tunggal Ika Kemudian Nuswantoro Yang dimana dalamnya ada kata-kata NKRI Harga Mati Dan banyak sekali lagu-lagu itu Dan kami juga ingin menjadi partner daripada negara ini Dalam memerangi korupsi, memerangi narkotba Dan sebagainya kami menciptakan lagu-lagu khusus seperti itu Dan visi kami ke depan Kami rindu sekali Seandainya kami bisa mempersembahkan lagu-lagu ini Satu waktu di istana negara Salah satu anggota termuda di Paguyuban ini Arya Pandu Ardira mengatakan Bahwa alasannya untuk bergabung di Paguyuban ini Adalah karena turun-temurun dari neneknya Yang sudah terlebih menggeluti seni musik gamelan Dan juga ingin melestarikan alat musik tradisional Dan memperkenalkannya ke masyarakat luas Saya ikut Paguyuban ini karena Dari nenek dulu itu sudah ikut Paguyuban ini Jadi keluarga turun-temurun itu Jadi ikut Paguyuban ini sampai sekarang Dan saya mengikuti Paguyuban ini Saya ingin melestarikan alat musik tradisional Tidak cuma alat musik yang modern saja Yang dapat terkenal gitu Tetapi alat musik tradisional Juga ingin saya perkenalkan ke masyarakat luas Akhir-akhir ini gamelan di negeri sendiri Seperti di anak tirikan Bahkan terancam hilang Kelestarian kebudayaan gamelan ini Karena secara perlahan tersingkirkan oleh kebudayaan luar Padahal tanggapan dari dunia internasional Sangatlah luar biasa Apalagi di Eropa Telah banyak diadakan pentas seni gamelan Diharapkan pemerintah juga ikut andil Dalam upaya pelestarian alat musik tradisional gamelan ini Dengan memberi apresiasi dan mewadai Paguyuban-paguyuban seni musik tradisional Yang berada di seluruh Indonesia Dari Kota Malang Azhar Bastomi Gajayana TV Dari Kota Malang Dari Kota Malang Kota Malang Dari Kota Malang Terima kasih.